Oke guys, kembali lagi bersama saya LK14 Jadi sebelum mulai videonya Aku ingin mempromosikan dulu channel aku sendiri Jadi bagi kalian yang untuk subscriber dari game DC Wars Collide Dan Marvel Future Revolution Aku udah ada buat playlistnya Jadi bagi kalian yang ingin contohnya Kalian butuh sesuatu video tentang gacha Atau event DC Wars Collide T-list, event, gameplay stage Kalian bisa lihat sini Karena aku udah buat beberapa video Dan beberapa playlistnya sendiri Jadi kalian contohnya butuh karakter trial Kalian tinggal pencet karakter trial di DC Wars Collide playlist Seperti itu ya Dan aku udah ngebuat juga server discord Udah lama Jadi untuk di server discord ini kalian bisa join Bagi kalian yang ingin untuk DC Wars Collide Nanti bisa chat disini Atau bagi kalian yang ingin bertanyaan aja tentang MVR Kalian bisa chat aja disini ya Seperti itu Nanti linknya aku taruh di deskripsi Oke Jadi gitu aja untuk pengalaman promosinya And enjoy the video Bye bye A few moments later Oke guys Selamat menikmati lagi bersama saya LK14 Jadi sebelum mulai video ini Seperti biasa Jangan lupa untuk subscribe Like, share, komen Dan terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini Dan bagi kalian yang ingin mendukung dan memberikan donasi Bisa klik linknya di deskripsi Oke jadi di video kali ini Aku ingin ngebuat video tentang Star Spear Spotlight Jadi Star Spear Adalah salah satu karakter terbaru Yang dengan Tipe DPS Dan berwarna hijau Dengan Tag Single Target Burst Control Restore Dan Heal Conversion Oke jadi kita langsung aja Mulai Spotlight Review Karakter dari Star Spear Untuk pertama Kita baca dulu dari skillnya Dari skillnya Ultimate Immortal Love Akan aku singkat aja ya Untuk skill-skillnya Dia bisa memberikan power damage ke single enemy Dan mengkonsumsi heal amount Dan memberikan attack power tambahan Abis itu untuk Indigo Bless Basic Attack Dia hampir sama dengan ultimate nya Memberikan damage ke single target Dan mengkonsumsi heal amount Untuk menambahkan Tambahan attack power Abis itu untuk Skill advance Crystal Construct 100% memberikan stun Kepada target Dan Menandai target Jika tim kita Tim kita menyerang target Yang ditandai Star Spear bisa memberikan heal Ke tim yang menyerang itu Dengan HP sesuai attack power Dari Star Spear Dan dia juga bisa mengurangi Defense target Yang ditandai Oke Abis itu ada Pasif Predator of Love Jadi Di saat Tim Mendapatkan Healing Pasifnya Predator of Healing Di saat Tim mendapatkan Healing Dia bisa Mengkoleksi 10% Of the heal amount Heal amount itu Digunakan untuk Mengenchant skill-skill lainnya Dan skill lainnya itu Heal amountnya Bisa Dikumpulkan Maksimum Sebanyak 100% Attack power Dan Jika Untuk Heal amountnya Bisa terkritikal Healingnya itu Terkritikal Berarti Dia bisa mendapatkan Heal amount Menjadi 20% Istilahnya Jika kritikal Healnya Collected Heal amount itu Semakin cepat Seperti itu Oke Untuk emblem Jadi karena aku Belum level 6 Emblemnya Aku pake Foto saja Untuk emblemnya Dia mengenchant Skill ultimate Yaitu Immortal love Untuk Tier 1 Dia bisa Meningkatkan Konsumsi Heal amount Sebanyak 10% Berarti Dia sama aja Meningkatkan Demake Yang akan Dicast dari Ultimatenya Yang kedua Jika target Mati Dengan ultimate Memberikan Heal Seluruh musuh Sebanyak 100% Attack power Dan tier 3 Jika targetnya Mati Dengan ultimate Ultimatenya Itu akan Terrefresh Dengan New cooldown Seperti itu Jadi istilahnya Jika Udah tier 3 Berarti Apa Skill dari Ultimate Carol ini Pasti sangat Sakit sekali Sangat ngeburst Karena dia bisa Menaikan Konsumsi Heal amount 90% Dengan skill Skill lainnya Habis itu Dia bisa memberikan Good effect Efek yang Sangat bagus Jika musuhnya Mati Dia bisa memberikan Heal Dan dia bisa Ngecast ultimate Lagi Berarti Kalau bisa Ngecast ultimate Lagi Dia bisa Hit sekali lagi Kalau bisa Hit sekali lagi Dan Musuhnya Mati Bisa Ngecast Sekali lagi Jika Musuhnya Mati Habis itu Dengan ultimate Jadi bisa Ngecast Sekali Gitu Gitu Aja Terus Kalau Emang Musuhnya Mati Jadi Setidaknya Kalian Harus Gunakan Skillnya Itu Sebaik Mungkin Atau Emang Setiap Kondisi Yang Mungkin Musuhnya Sekarat Baru Kalian Bisa Pakai Kalau Udah Tier 3 Seperti Itu Untuk Equipment Kalau Untuk Equipment Aku Sarankan Kalian Menggunakan 4 Critical Dan 2 Attack Atau 4 Attack Dan 2 Critical Karena Gini Demag Dari Hit Amount Sudah Sangat Membantu Sekali Untuk Demag Skill Istilahnya Demag Demag Itu Udah Tinggi Jadi Jika Kalian Ingin Memain Critical Untuk Memain Critical Demag Tidak Masalah Tapi Bagi Kalian Yang Ingin Memberikan Demag Lebih Tinggi Lagi Itu Tidak Masalah Tergantung Kalian Oke Untuk Team Lineup Untuk Team Lineup Aku sarankan Untuk Pertama Untuk Team Lineup Aku Sarankan Wait Dimana Ini Oke Aku sarankan Untuk Tim Lineup Kalian Tarok Machine Hunter Habis Itu Kalian Tarok Bane Pandora Dan Kid Flash Oke Jadi Kalian Juga Bisa Tarok Constantine Bagi Tidak Ada Salah Satu Karakter Kid Flash Atau Pandora Kalian Bisa Tarok Constantine Tapi Yang Menurut Aku Yang Sangat Terbaik Sangat Terbaik Itu Adalah Team Seperti Ini Star Spear Machine Hunter Bane Pandora Dan Kid Flash Mungkin Karena Machine Hunter Adalah Karakter Legendary Mungkin Kalian Mungkin Ada Beberapa Orang Atau Player Yang Tidak Ada Legend Legend Machine Manhunter Kan Tidak Legend Machine Manhunter Yaudah Kalian Bisa Pakai Karakter Lain Yang Seperti Ini Night Queen Atau Lex Luthor Penguin Bizarro Itu Terserah Kalian Yang Penting Kalian Bisa Menaruh Satu Tank Yang Menurut Aku Tank Kalian Terkuat Lah Ya Karena Untuk Bane Sudah Wajib Seperti Itu Jadi Bane Itu Wajib Untuk Satu Lagi Tank Yang Terkuat Apapun Oke Jadi Gini Aja Untuk Video Kali Ini Ada Untuk Karakter Spotlight Dari Star Spear Dari Skill Emblem Equipment Dan Team Line Up Oke Gini Aja Untuk Video Kali Ini Jika Ada Salah Kata Atau Perkataan Kurang Jelas Mohon Dima Afkan Dan Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Sampai Sini Dan Terima Kasih Juga Bagi Kalian Yang Udah Dukung Dan Bagi Kalian Yang Ingin Mendukung Dengan Cara Memberikan Donasi Bisa Link Di Deskripsi Dan Bagi Kalian Yang Masih Bingung Tentang Video Ini Tentang Penjelasan Video Ini Kalian Bisa Komen Aja Seakan Jawab Oke Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Share Comment Dan See you In Next Video Guys Bye Bye Bye